. Info badai angin kencang dan banjir di Jakarta hari ini tanggal 4 Juli tahun 2024. Hujan badai dan banjir menerjam dan merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Rabu, 3 per 7, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, DKI Jakarta melaporkan, per pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 35 RT di Jakarta terendam banjir dan belasan pohon tumbang serta kerusakan yang lainnya. Salah satunya tenda-tenda di PRJ Porak tersapu angin kencang. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik badai dan banjir menerjang sejumlah wilayah di Jakarta. Peristiwa tersebut membuat warga terkejut dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Nampak sejumlah fasilitas umum rusak serta pohon bertumbangan. Tak hanya itu banjir juga merendam rumah serta sejumlah ruas jalan di Jakarta sejak sore hingga malam. Banjir ini diketahui terjadi lantaran hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 3 per 7. BPBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 35 RT menjadi 11 RT atau 0,036 persen dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji dalam keterangannya kepada wartawan Rabu, 3 per 7. Isnawa mengatakan bahwa BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur dinas SDA, dinas Bina Marga, dinas Gul Karmat untuk melakukan penyedotan genangan. Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat, katanya. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut, Jakarta Barat terdapat 4 RT yang terdiri dari Kel, Kedaung Kali Angke jumlah 4 RT ketinggian 30 cm. Penyebab, curah hujan tinggi Jakarta Selatan terdapat 7 RT yang terdiri dari Kel, Kuningan Barat jumlah 6 RT ketinggian 50 S D 100 cm. Penyebab, curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang. Kel, Pelah Mampang jumlah 1 RT ketinggian 40 cm. Penyebab, curah hujan tinggi dan luapan PHB Polo. Sedangkan wilayah yang sudah surut sebagai berikut, 1. Kel, Pelah Mampang 1 RT 2, Kel, Sukabumi Utara 2 RT 3. Kel, Kalibata 2 RT 4, Kel, Sukabumi Selatan 2 RT 5. Kel, Petogogan 28 RT Jalan Tergenang yang sudah surut 1. Jalan Cileduk Raya, Seskoal, Kel, Cipulir, Kej, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 2. Jalan Dharma Wangsa X Satu Arah, Kel, Pulau, Kej, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 3. Jalan Bang Pitung, Kel, Sukabumi Utara 4 Jalan Purbaya, Kel, Pejaten Timur 5. Jalan Kemang Utara IX, Kel, Duren 3, Jakarta Selatan 6. Jalan Patra Raya, Kel, Durikepa, Kej, Kebonjerung Sedangkan pohon tumbang terjadi di beberapa titik Sebanyak 12 pohon tumbang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat Dari data yang BPBD DKI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024 Dengan update per pukul 18 waktu Indonesia Barat 7 pohon tumbang di Jakarta Selatan 3 pohon tumbang di Jakarta Pusat, dan 2 lainnya di Jakarta Barat Penyebab, hujan disertai angin kencang Tulis BPBD DKI Jakarta Berikut ini lokasi pohon tumbang di Jakarta, Jakarta Selatan 1. Jalan Gatot Subroto 0Kav 8.672, RT 02 RW 04, Kel, Karet Semanggi, Kej, Setiabudi 2. Jalan Tebet Timur 2 nomor 33, RT 06 RW 05, Kel, Tebet Timur, Kej, Tebet 3. Jalan Tebet Raya nomor 23, RT 01 RW 02, Kel, Tebet Timur, Kej, Tebet 4. Jalan Cibitung 4 nomor 4, RT 04 RW 05, Kel, Petogogan, Kej, Kebayoran Baru 5. Jalan Syaridin RT 03 RW 11, Kel, Pejaten Barat, Kej, Pasar, Minggu 6. Jalan Pejaten Barat 2, RT RW, Kel, Pejaten Barat, Kej, Pasar, Minggu 7. Jalan Kapten Tendean nomor 382, RT 2 RW 5, Kuningan Bar, Kej, Mampang, Perapatan Jakarta Barat 1, Jalan Kramat Sentiong ujung 01 per 32, RT 10 RW 07, Kel, Kramat Kej, Senen 2. Jalan Perjernihan RT 07 RW 06, Kel, Bendungan Hilir Kej, Tanah Abang 3, Jalan Kalipasir nomor 73, RT 08 RW 02, Kel, Cikini Kej, Menteng Jakarta Pusat 1 Jalan Boulevard Raya nomor 7, Blok A4, RT 07 RW 14, Kel, Cengkareng Timur Kej, Cengkareng 2 Jalan Kota Bambu Selatan V nomor 25, RT 11 RW 06, Kel, Kota Bambu Sel, Kej, Palmera Sedangkan untuk kerusakan yang lainnya saat ini masih dalam pendataan pungkasnya